Terima kasih temuan situs di Desa Juruwangi. Terima kasih temuan situs yang ada di ruwangi Samad Kandangan. Ini ada kaitannya dengan Dusun Melaten Desa Rejoagung, Kecamatan Norok, Kabupaten Jumbang. Yang mana sebetulnya temuan ini sudah diteliti oleh Balai Persisat Jenderal Budaya yang ada di Trolan. Dan sebetulnya pertama penelitiannya adalah di Dusun Melaten Desa Rejoagung, Kecamatan Norok, Kabupaten Jumbang. Memang dari sana itu memang barang-barangnya, maksudnya atau yang diduga Jenderal Budaya itu sudah banyak yang rusak. Akhirnya sama BWCB ditelusuri sampai dengan di keselatan. Akhirnya itu adalah mengikut wilayah Kabupaten Kediri yang ada di Desa Juruwangi. Dan temuan itu adalah struktur framen, grabah, keramik, serta peralatan berbahan, batu, andisit yang menarik di area penambangan tanah. Mengungkulkan tanah di situ Juruwangi ditemukan pula empat arung atau terolongan bawah tanah. Nah, situ Juruwangi tidak ada di Dusun Juruwangi, Desa Juruwangi, Kecamatan Kandangan. Memang ini kami masih menunggu hasil rekomendasi dari Balai Persisat Jenderal Budaya. Juruwangi yang ada di Jawa Timur bahwa nanti kami selaku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang ada di Kabupaten Kediri adalah nanti kami akan menfaatkan, karena apa? Nah, sesuai dengan undang-undang yang baru Jagar Budaya itu tidak harus Dinas mungkin nanti kita akan bekerjakan dengan pemerintah desa yang di bawah. kalau memang nanti pemerintah desa membutuhkan sebagai mungkin desa wisata budaya ya kami persilakan karena yang penting sudah kami datang dan barang itu tidak jangan sampai hilang kalau hilang nanti yang membutuhkan bisa kita untuk kalau hilang sampai barang itu Artinya sudah ada koordinasi ya Pak ya dengan pihak BPC Terowulan itu? Sudah, karena sebetulnya tidak sengaja karena memang temuannya sebetulnya di Noro yang di Dusun Matan, Kecamatan Alang Tujau ternyata itu ada kaitannya dengan di wilayah kami akhirnya sekalian BPCB datang, BPCB pun datang juga sudah izin dengan kami ya minta silakan karena memang untuk kewenangannya memang ada di Balai Persetari Jaga Hidaya Pak, kalau struktur BATA itu sendiri diduga apa sih Pak kalau dari BPCB? Pak, kalau dari BPCB? Pak, kalau ini masih dugaan ya masih dugaan kan eh, praduganya ya ini adalah tinggal, karena eh, ini masih pendugaan ya bisa ganti juga bisa penderitaan karena kan masih diduga kita belum berani eh, memastikan mengenali kita tunggu karena eh, kami juga menunggu dari BPCB kalau minggu depan turun karena banyak juga sekarang ketemuan di sini selain itu yang baru itu sebelumnya ini juga ada di eh, di di Desa Gadungan itu di kalau itu di 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 struktur Candi Candi Jalan Nenek Moyang Kita itu itu di Desa Gadungan di pinggir sungai eh, dan kami juga nanti akan kembalikan kayak di Bunggung memang kami persilahkan kalau memang dari pemerintahan desa untuk memfaatkan untuk sebagai nanti kedepannya eh, jaga budaya di kelola desa sebagai tempat wisata budaya eh, nanti karena wisata budaya pun akan tidak bisa berdiri sendiri karena juga nanti mengganding masyarakat setempat UMKM-nya kan bisa juga nanti ijarat jadi makanya dengan undang-undang baru itu eh boleh baik masyarakat maupun pemerintahan desa itu boleh mengelola atau manfaatkan situs jaga budaya eh, tapi setelah kita data dulu data kita baru masuk karena ini kalau masyarakat bisa manfaatkan munggu eh, kami ini sifatnya dari belakang akan men-support belum ada rencana untuk eh, eskavasi wak? yang untuk untuk yang dikandangannya ada rencana eskavasi mungkin? ya, rencananya memang ada eskavasi cuma, eh, karena eh, kepala WCB Jawa Timur kan sedangkan lagi, apa bergantian pimpinan jadi, eh, Pak Muhammad Andi Said kan geser nah, makanya kami masih menunggu lah ini mas mungkin masih ada setelah terima dulu di WCB baru nanti eh, kebijakan pimpinan yang baru bagaimana nah, tapi kalau dari tim-tim alinya nanti siap turun eh, untuk selama ini untuk sambil menunggu ini, apakah ada instruksi khusus untuk di desa Jurukwangi khususnya untuk menjaga situs itu, Pak seperti apa, Pak? apakah sudah ada tindakan? ya, sudah ini tadi ya, masuk ke rata jurukwangi ternyata ya, memang harus dijaga termasuk apa yang temuan-teman itu kalau memang nanti desa apa istilahnya baru menyerahkan kita maksudnya dia gak anu ya, kami terima jadi akan kami taruh di museum kami yang ada di belakang kantor di PSD museum Berkawanda Bali masuk patung budang sudah kita taruh disana masuk menjadi ikon yang menarik museum kami